selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di Jakarta Selatan di daerah, dimana ini? daerah apa ini? Blokak, Fatmawati Fatmawati ya Blokak disini ada satu MRT yang mau kita coba hari ini dan ikuti terus apa saja nanti keseluruhannya ya nah ini kita dimulai dari lift prioritas jadi maksudnya yang pakai dorongan ya tapi gak apa-apa kita juga ingin kita juga ingin terus apa nih? kita tekan ok jadi kaki ya udah gak pakai tangan lagi karena memang di era Covid ini sudah harus standarisasi protokol kesehatan betul ya? betul ya nah kita kesini masuk nih wow nah ini jadi kita bener-bener apa keren ya Indonesia ya udah hampir setara lah dengan Singapura dan lain-lain dan ini kita siap-siap untuk ngisi dulu ya kita lihat Zidane ngisi gimana cara ngisi Zidane? cara mengisi isi ulang oh mana lagi isi ulang masukkan koin atau uang kertas ini nilai isi ulang masukkan koin atau uang kertas pagi pagi iya pagi iya pagi untuk mengikuti takstri ini sama-sama iya 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 seperti ini ya? iya mong tempel ya? iya iya kok ini gak gak ketutup? oke kok gak ada tutupnya? hah? aduh aduh nah jadi kalau gagal ketutup sendiri ketutup sendiri ya? iya nah ini kita sudah bayar tadi ya sudah beli ya dan kita juga sudah masuk ke dalam ini seperti apa ininya apa namanya uang yang tidak kartu misalnya belinya gimana caranya? belinya nanti ada di kantornya ada di kantornya kalau tadi kan ngisi iya nah ini ada di kantornya ya nah ini Masya Allah ya bersih tuh Pak lihat tuh udah gak Jakarta yang negeri-negeri negara-negara lain ya udah kota global di kota global ya dan ini Zidan biasanya kalau ke kampus atau kemana bisa ini naik apa? biasanya naik motoran sih motor ya? kalau Pak masih ya? tidak oh jadi naik MRT itu biayanya lebih murah ya? lebih murah lebih cepat juga lebih cepat juga ya melewati macet yang penting itu melewati macet ya dan ini tuh gak ada bedanya dengan negara-negara lain ya Masya Allah wa barakamu kalau ini jurusan kemana nih? ke sana? ke sana ke Lebak Bulus ya kita sekarang? ke HAI oh ke HAI oke jadi ini nanti? ke HAI ke HAI ya? iya 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 jadi ini ini kita bisa lihat gimana menurutnya itu? ujung sana kita sekarang trennya dari sana? dari mana? dari sana trennya? kalau dari sana tujuan kita kemana? kebunduran HAI kebunduran HAI oh kebunduran HAI ya bukan ke Lebak Bulus ya? bukan kalau Lebak Bulus ya? kalau Lebak Bulus disana? iya Lebak Bulus sana oke oke yes sir nah inilah Jakarta Jakarta itu indahnya itu dilihatnya dari atas itulah dia Indonesia Raya Merdeka ya oke nanti ikuti terus ya tempat duduk ya? iya iya kayak di luar negeri kita harus ngasih jalan untuk yang mau keluar dulu tapi kayaknya kalau gak ada yang keluar nih kayak bentuk itu ya? iya ada 4 duduk ya? iya sama ini jam jam sibuk ya? belum berangkat kerja laki-laki itu memang harus begitu oh iya jadi ini ditempuh berapa? kalau dari Lebak Bulus berapa menit? oh sebentar ya sebentar lagi? sebentar lagi? 10 sampai 15 menit 15 menit ya? setelah kali prefer pakai MRT MRT ya? iya lebih cepet gak dunggu-dunggu on time yang gak on time yang gak on time ditinggal di tinggal betul dan ini hampir sama sih dengan apa namanya yang di Turki yang di Singapura juga pokoknya di negara-negara maju lain Indonesia sudah bersaing ya silahkan turun di sini bravo Jakarta bravo Jakarta nah ini ada di nah ini ada di kita lewat Blok M dulu Blok M itu berarti dekat rumah ya? betul dekat rumah oh iya iya betul sekali keren keren Indonesia keren the doors on the left side will open to all passengers please check your belongings tapi kayaknya mungkin mobilitas tuh masih tinggi masih seperti apa orang yang pakai kendaraan-kendaraan umum itu belum terlalu banyak belum terlalu kesadaran untuk kesadaran umum masih belum terlalu belum terlalu kayak jaman dulu ya oh ada bisa ini ya? kalau luar negeri mau dia kaya mau dia sederhana dia pakai kendaraan umum tetap betul sekali oh iya kalau disini kalau ekonominya tinggi bagus masih geng sih naik transportasi umum ya padahal ini dahsyat banget loh suka banget karena udah kalau terbiasa di luar Indonesia itu sudah pasti semuanya orang pakai pasti seperti ini gitu jadi kayak bener-bener turis kita ada disini tidak ada bedanya iya dan kalau Rami Farid biasanya gimana nih sehari-hari kalau ikut kalau ke luar tuh suka gak sih pakai mati sendiri kalau di deket rumah kan akses untuk ke martinya masih agak jauh jauh ya iya jadi tetap pakai kendaraan sendiri pribadi tempat ini tempat ini tempat ini tempat ini Bundaran Hagi Bundaran Hagi ini nanti apa namanya Oke, kelihatannya juga bukan di bawah ya, di atas ya Nanti baru turun ke bawah, habis dari senayal Ditegur Enggak, tidak boleh Ini memang tidak diperbolehkan Sudah saja kelihatan ya, atau mengurangi penularan Penularan ya Nah, ini kita sudah di bawah Di bawah ya Terus, seperti warga Jakarta sudah mulai yang mungkin naik OJ, naik taksi itu sudah beralih sekarang ya Beralih ke Marti karena lebih nyaman Lebih nyaman ya Kalau ini bisa lebih meluas Mungkin kemacetan di Jakarta ini sudah pasti berkurang juga ya Insyaallah Insyaallah Undaranya Stasiun berikutnya, Istora Mandiri Pintu di sebelah kiri akan terbuka Kepada seluruh penumpang Periksa kembali barang bawahan Anda Dan hati-hati melangkah Terima kasih The next station is Pintu di sebelah kiri akan terbuka Pintu di sebelah kiri akan terbuka Pintu di sebelah kiri akan terbuka Untuk semua pesawat Tolong periksa perhatian Anda Dan berhati-hati Terus ini Belum Ini baru di setorang mandiri Kalau di setorang mandiri Kalau sudah di bawah tanah Kayaknya lebih Lebih lama Kalau di atas Tidak kelihatan kenceng Itu coba Pembersihnya juga cepat Langsung dibersihin kalau ada yang kotor-kotor Langsung di follow up Dan setiap station kayaknya ada ya Di Jakarta ini Kenapa COVID-19 jadi naik terus ya Wah itu masih Selamat datang Masih ya Kalau di luar sudah Yang close Nama aja Terima kasih Warga pada Belum booster Warganya banyak Banyak yang belum booster Memohon untuk menjaga kebersihan area stasiun Dan kereta Terima kasih To all passengers Please keep the station And train clean Thank you Benar ikut Tren di Berke kan Benar Benar ya Kalau yang di teruduknya Lebih ramu Untuk duduknya susah Oh iya betul Dan disana Disana Tidak Selalu Karena mungkin sudah terbiasa dari dulu ya Kalau bersihan sih tetap dijaga juga Tapi disini kayaknya lebih Lebih gimana Karena mungkin masih baru ya Masih baru Dan disana Penumpangnya lebih fashionable Betul ya Gak sama juga disini tuh Keren-keren banget Maksudnya bawa Ransal Bawa barang-barang ini Betul Kalau disana Tukan sapu aja Kayak artis Ini jalan di Indonesia Sudah mulai Berbenah ya Dan mulai Berkembang Berkembang Dan mulai Apa namanya Masyarakatnya udah mulai sadar juga Betul ya Sadar dengan Kebersihan Sadar juga Dengan apa yang ada Mungkin Sudah di Apa namanya Dipelihara dengan baik Betul Dan Apa namanya Jadi Kira-kira ini Kalau sehari-hari Penumpangnya dari mana aja sih Apakah dari luar Rata-rata sini Masih di dalam Jakarta Selamat datang Bawa barang-barang Kereta ini Menuju stasiun akhir Bundaran Karena untuk di luar Jakarta Aksesnya masih harus Ngo 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 Mayoritas Orang yang ada di dalam Jakarta Mayoritas Keren Minimal bawa ransel Seperti ini ya Satu Stasiun berikutnya Untuk ganti baju Untuk ganti baju Ini Setiun Setiun Berbuka Kepada seluruh penumpang Riksa kembali barang bawah Anda Dan hati-hati melangkah Terima kasih The next station is Setia Budi Astra Belum Setia Budi Astra Belum The doors on the left side Will open To all passengers Please shift your belongings And step carefully Thank you Pasti ada station Pasti ada Kalau di daerah Jakarta Selatan Derman Kuningan Sampai ke HI Itu Di depan-depan kantornya Sudah ada Berarti hanya jaksel aja ya Betul Kenapa lain Belum ya Belum terjangkau Belum terjangkau Belum layak Trainingnya sih sudah Katanya Mungkin 2 Mungkin 3-4 tahun lagi Seluruh Jakarta Iya Iya Berarti yang masih layak ini Baru jaksel ya Iya Yang ke Selatan Iya Untuk hak pejalan kakinya Untuk transportasinya Jakarta Selatan ini Lebih maju Lebih diprioritaskan hak-haknya Dan mungkin jalurnya juga Pas gitu Betul Ya kalau yang lain kan agak berkelok-kelok Betul Untuk sini kan bisa Apa namanya Dari Bandar AI langsung kelepak bolus Kan lurus Gak Gak ada berhenti-berhenti Udah gitu kan Jalur gedung-gedung tinggi itu Selatan Selatan Iya Kalau ini Stasiunnya masih di luar-luar Di pinggir jalan Kalau di Singapura kan Udah dibawah mall Jadi pembangunannya Sebelum dibangun mall Mungkin sudah dibangun Ya Nanti dulu Kalau MRT bangun barulah Dibangun mall Tadi memang Halte MRT ini gak ada di bawah kantor Gak ada di bawah mall Belum ada Masih di pinggir jalan Di pinggir jalan Kita ke depan nanti kan Di pinggir-pinggir stasiun itu sudah dibangun lagi ya Dukung atas B&E Pintu di sebelah kiri Pada perbukaan Kemudian untuk berhubungan Riksa kembali pada bawahan Anda Dan hati-hati melangkah Terima kasih Belum Masih buku aja Dukung atas B&E Dukung atas B&E Dukung atas B&E Kira-kira berapa lama sudah Dari blok L ke H&E Yang kemarin di tes Uji coba itu Yang kita ke Melur ke Oh itu berjalan Iya berjalan Kita sudah nyamuk Kira-kira Terima kasih telah Bagaimana di check out that Sampai tujuh kembali To all passengers Please light at this station Check your bodies And stand carefully Thank you for riding with FRP Jakarta And see you on the next trip Kalau untuk di Arab sendiri Oh mudah dong Kemar di Dalam kota Kereta Belom Kereta cepat yang ada Kereta cepat Antarkota Mekah Riksa kembali barbawa Anda Hati-hati Belakang Terima kasih Kilometer terjang Kilometer terjang Ehm Sawat Jadi kalau MRT itu kan Ciri khasnya bunyi Tak 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 Itu ciri khasnya ada ya Ya kan Jadi kalau naik MRT pasti Apa Akan mendengar bunyi yang seperti itu Apa Akan mendengar bunyi yang seperti itu Kita naik Kita naik Ini exit Tamrin Exit mana dan kita dan Itu ya Itu ya HI ya Bunduran HI Ya terus Dan kita akan naik ke atas Langsung ke Bunduran HI Ini disini nih Space untuk apa ya Untuk naik turun gitu Betul Space untuk naik turun ya Space untuk naik turun ya Iya Cuma 9 ribu ya 19 ribu ya Kita udah sampai di Bunduran HI Cuma 9 ribu rupiah aja ya Adanya 9 ribu rupiah aja Dari Blok A sampai Bunduran HI Pas lah di kantong Gak terlalu Daripada naik gojek Eh sorry Nyebut merek Daripada kita naik Bawa kendaraan sendiri Isi bensin 9 ribu kita udah sampai HI Bener bener Ini ya Apa Wow Ini dimana nih kita? Tadi Udah A Bukannya Urchid ini? Hah? Bukannya Urchid? Urchid Road Urchid Road Urchid Road ini Di Singapura ya? Iya Allah Kuatanya sih udah sama Iya betul sekali Udah apa? Udah keren sih Coba bayangkan Kita Apa sih yang kalah dengan negara lain? Sama aja kok Sama aja Gak ada bedanya? Gak ada bedanya? Udah siap bersaing Udah siap bersaing Udah siap bersaing Tadi pagi hari Jam berapa nih? Jam sepuluh ya? Jam sepuluh ya? Jam sepuluh ya Jam sepuluh Tadi Udah siap bersaing Sepuluh minggu Akhirnya sempat juga nih Sebelum pulang Sebelum pulang Sebelum pulang Naik MRT dari Blok A Menuju ke Bundaran HI Ini Di Di daerah sini Di kitar Tempat-tempat Memang Apa? Daerah Daerah elit semua ya? Betul Kayak mungkin Kalau di Singapura Itu kayak Orchard Road Kalau di Dubai Itu kayak Dubai Mall lah Dubai Mall Iya Tapi ini insya Allah Tidak kalah Indonesia Dengan negara-negara lain Kita bangga Dan kita Dukung terus Apa? Produk-produk Indonesia Di mana-mana Ya? Apalagi kita mempromosikan Indonesia itu di luar negeri Dengan cara Food Dengan cara makan Dengan cara Kita membuka restoran Atau mungkin membuka Lapangan kerja Buat Teman-teman Dan ini Bener-bener Insya Allah Indonesia Mas Menuju 2045 Gimana Farid? Udah siap belum? Udah siap Udah siap Om Udah siap Udah siap untuk bersaing Siap untuk Menuju Globalisasi Betul Dan Oke Mungkin karena kita sudah Ya? Mana? Apa lagi? Ada bis listrik Oh ada bis listrik sekarang Om Ini udah pake bis listrik kita Oh bis listrik Bis listrik Sekarang Oke Itu fashion week ya Siap Oke Oke Tengok dulu tau Tengok 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 Bundran HI Fashion Week Wow Dan Ini 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 Kita jauh-jauh loh Dateng dari Mekar Hah? Bener gak? Udah keini Koper the Beatles Ya Kita jauh-jauh dateng dari Ikuti fashion week Bundran HI Hehehe Kok bisa ada Siapa sih yang Yang memulai Siapa yang ini? Yang memulai itu Anak-anak kampung yang ada di Citayam Oh Citayam ya? Mereka yang pikir Jadi Tanpa ada Pemoda lain Tanpa ada ide dari luar Itu Murni dari Anak-anak juga Yang kreatif Anak-anak kreatif Dan kok bisa-bisa Sampai kebuduhan lain Mungkin ada yang ini ya? Ya ada Ya betul Mungkin yang membawa ya? Betul Tapi itulah Kita harus Dukung memang Kreatif-kreatif Utrabangsa Dan anak-anak muda Indonesia Dan Ya Tidak terlalu Bagaimana gimana ya? Ya Disinilah yang Selalu dihebohkan ya Setiap ini Ini masih ada Pembangunan lagi Apa di atas ini? Ini Proyek Revitalisasi Halte Biart Juga Lepuk Ya Tunggu ya Halo Abub Mana ibu serik? Oke ya Jadi Pembangunan anak-anak di sana Yang penting kita Penasaran ya Apa namanya Kita sudah Mencoba Dan Kita Apa Udah menyaksikan sendiri Gimana Teman-teman ataupun anak-anak muda yang sudah dihebohkan oleh media kemarin-kemarin Disinilah tempatnya dan kita hadir dari sini dari Arab Saudi langsung